Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome back Sobat Prima Akun Selamat datang kembali di channel Prima Akun Tetap bersama saya Muhammad Azhari Seregar Jangan lupa saya selalu ucapkan ribu terima kasih kepada Sobat Prima Akun semua yang telah men-support channel ini hingga akhirnya saya kembali dapat menerbitkan konten-konten terbaru di channel Prima Akun Oke kali ini kita akan membahas tentang apa sih bedanya antara THD dan juga TDD pada Harmonisa Oke tujuan dari konten ini dibuat adalah untuk mengatasi kebingungan kebingungan bagi yang bingung nih antara apa sih bedanya antara THD dengan DDD sementara di standar 380519-2014 dulunya itu 1999 berapa saya lupa sudah dari PC itu tertulis persennya TDD sementara yang kita cari adalah THD sebenarnya apa sih bedanya THD sama si TDD ini nah jadi kemarin-kemarin kita sudah membahas tentang Harmonisa, Lodimed nah sekarang kita sebelum nanti kita akan menghitung masalah Harmonisa nah kita kali ini akan membahas dulu nih apa sih bedanya antara THD dan juga si TDD oke beberapa waktu yang lalu THD dan TDD ini sempat memang membuat saya sangat kebingungan kenapa akan dijari THD kenapa sadarnya pakai TDD kemudian saya melihat kemudian saya melihat jarang sih video orang-orang bagaimana yang memakai masalah si TDD ini nah namun saya sudah menemukan apa sih si TDD ini kenapa harus dibentuk si TDD dan alasan itu memang rasional bisa dibuktikan nah oke jadi kita mulai dari THD dulu ya THD itu pembacangan singkatan tari total harmonik distorsi oke sebenarnya pada kontes dulu sudah saya jelaskan tapi gak apa-apa lah saya jelaskan lagi disini oke THD ini adalah rasio antara nilai antara nilai RMS nah RMS ini roll mean squat atau V effective atau V max dibagi dua kenapa? karena kan bentuknya itu kelembang makanya kita penggunaan disini di RMS ada RMS dari komponen harmonis A dengan komponen fondamental komponen fondamental ini komponen aslinya ya sebelum dia terkontaminasi oleh si THD oke oke kemudian masuk lagi disini THD this demand distorsi ini sebenarnya sama sama rasio antara nilai RMS komponen harmonis A harmonis A dengan komponen fondamental sama kok sama? ini kok sama kenapa dibuat? nah ada tambahannya ini saat beban penuh beban maksimum oke beban maksimum atau maksimum demand nah kenapa kemarin kita bahas masalah demand ini dia ada perbedaan diantara kedua ini jadi perbedaannya sebenarnya hanyalah sebatas waktu dan kembangnya saja tapi kenapa harus dibuat? pasti ada sebuah tanya-tanya disini oke untuk penjelasan dari kedua ini kita akan gambar dulu sebuah trending trend dari pembubanan oke ini V ini I ini bisa juga iya bebaslah keras V-sum is atau pembubah seperti ini contoh ya nah totok totok jangan jelek nah jadi kalau disini kita belajar maksimum demand kemarin daerah yang pun catat ini ini adalah Pmax ini adalah maksimum demand ada yang maksimum demand M1 D2 maksimum demand jadi maksimum nah ketika kalian mengecek atau mengukum sebuah tors THD sebuah harmonisa pada waktu T1 dan T2 ini namanya T2 nah kalau kalian menghitung disini bisa T3 T4 ini namanya THD atau disini nah T5 T6 ini namanya THD nah sementara TDD ini juga sebenarnya adalah mengukur THD tapi tapi pada kondisi maksimum jadi intinya TDD ini adalah THD kondisi beban beban maksimum sama aja berarti ya ini dalam burung pasti THD kondisi beban maksimum nah ini sedikit cerita singkat tentang THD dan TDD nah balik lagi pertanyaan awal kenapa harus di input THD dan TDD oke setelah kita tahu nih perbedaannya apa nih ya maka kita terus berusaha namanya THD sama dengan akar dari sigma H lebih besar daripada 1 sampai maksimum ini boleh maksimum boleh saya enggak tapi saya anggap ada maksimumnya dari harmoni ada maksimum dari komponen oke nah contoh jika kalian saya ingin menggunakan menghitung apa sebenarnya bersama N ya M nah M ini bisa V bisa I namun kalau nanti untuk kita menghitung THD total distorsi apa ya total limit distorsi itu dia adalah komponen dari harmonisa arus kenapa karena arus inilah yang nantinya merusak arus yang dapat merusak perasaan berusak peralatan nah maka kalau untuk THD nanti kita akan bisa masalah arus jadi THD ini saya ikuti saja menjadi THD oke THD ini IH contract ini sebenarnya sudah ada di cara menghitung sebelumnya cara menghitung harmonisa kemudian dibagi dengan IH1 IH1 ini adalah arus fundamentalnya atau arus beban pada frekuensi dasarnya 50 jadi 100% oke kemudian THD A kuadrat kemudian dibagi IH1 100% ya sudah kita bahas IH1 nah IH1 inilah adalah arus pada kondisi maksimum demand frekuensi dasarnya oke berarti arus dasar arus pada frekuensi dasar dalam kondisi maksimum demand berarti ini juga IH1 bedanya dia kondisinya dalam maksimum demand berarti IH1 adalah IH1 pada frekuensi dasarnya namun kondisi maksimum demand demand jadi ini bedanya jadi balik ke pertanyaan awalnya kenapa harus ada THD kenapa harus ada sum BDD oke coba kalian perhatikan pada tabel sebelah ini tabel ini ada tabel dari IH1 E519 2014 itu tentang untuk mengkontrol standar standar yang mengkontrol tentang batas-batas aramunisa nah disitu tertulis ini di BDD oke dimulai dari yang lebih kecil dari 25% sampai lebih di atas 20% nah itu jadi jadi dari PCC yang ditentukan GSC dibagi IL nah GSC atau IL nah ini kan bisa kelihatan ini IL harus berubah di load ya nah load ini tergantung sama waktu trendnya kan dia berubah ada kondisi dia kecil ada kondisi dia itu G ya bener ya gak selamanya IL ini kecil dan gak selamanya juga IL itu besar yang butuh di sport ini seperti kita buat trend tadi nah jadi kalau kalau kita menghitung THD THD pada kondisi arus minimal atau arus yang kecil ada gak yang menjamin jika kita menghitung THD pada arus yang kecil itu akan lebih kecil nilai persentasinya daripada kita menghitung THD pada saat kondisi maksimum bisa ada yang bisa nah jadi yang mempengaruhi dari si harmonis itu adalah kondisi komposisi dari kompannya terpasar nah jadi kalau pada saat kondisi ini tetapi dipakai buban non-linear semua bisa jadi persentasinya besar kemudian pada saat buban maksimal tidak lagi ditambah buban non-linear yang masuk buban yang normal aja lah THD nya akan lebih kecil tapi arus yang besar nah gak ada menjaminkan nah contoh ini ada sebuah buban ada VSD ada motor di induksi ada AC inverter ada bola lampu emang energi ada beban normal saya ikut aja lah beban normal lampu atau apalah oke ini ada beban kemudian sumber pada pukul besarnya 12 sampai 13 berarti 1 jam oke bebannya hanya ini doang VSD sama APU yang menergi nah ini sudah bebannya di biar semua ini pasti THD nya tinggi walaupun arusnya yang kecil yang kecil mau bisa besar ini kemudian ditambah lagi ini boban sekian boban load atau tidak boban ini ke boban normal tapi boban jadi besar normal ini lebih tinggi daripada sebelumnya IL nya naik ILTD oke tapi harmonisannya sudah lebih kecil oke apalagi kalau digabung semua ini nah ikor di situ nah jadi semuanya terdekat komposisi komposisi dari boban ikor nanti yang menentukan berapa masalah THD namun tidak ada yang menjamin satu pun bahwa pada saat arus terendah THD ikor rendah bisa saja THD tinggi pada saat kondisi arus rendah dan bisa juga arus THD tinggi pada arus tinggi juga bisa ataupun arus tinggi THD rendah juga bisa ataupun arus rendah THD rendah bisa jadi banyak peluangnya nanti masalah persentasi THD dan TDD oke back to the topic nah pada saat THD diukur pada arus yang kecil kecil ini langsung ke topik case ini akan kecil jika menghasilkan harmonisa yang besar apakah ini masuk standar atau tidak saya tidak tahu kenapa karena di situ TDD bukan pada THD di luar berbunca ini THD pada interval di luar berbunca oke berarti arus yang kecil ini akan harus berbunca ini akan mempengaruhi dari arus 10 meter tetap mode kecil membesar pada harmonisa pasti terjadi pengaruh pada arus 10 meter itu akan semakin besar karena adanya rasio tadi THD namun tidak berubah bagi peralatan dia tetap ada tetap ada pengaruh kenaikan pada arus fundamental tetapi tidak menyemulkan resiko atau tidak merusak sebulkan resiko atau perusakan nah logis jika arusnya kecil kan kalau kita mendesain sesuatu sistem kita akan menghitung contoh luas kabel kita akan menghitungnya sesuai boban maksimum yang akan dipikur oleh si si apa tadi si kabel tadi atau menghitungnya melalui boban yang terpasang pada kabel tersebut walaupun nantinya ada kemungkinan bahwa tidak semuanya dari boban itu terpasang oke jadi 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 kalau dia kecil dia kecil kemudian THD besar mengakibat kenaikan lah berapa persen dari si hamzad dia naik tapi kabelnya tidak laruh kenapa karena namun ketika ketika kondisi THD yang besar ini berada pada kondisi maksimum THD yang ini berada pada buban kuncak buban maksimum ya buban maksimum boom oke dengan harmonis yang besar juga ya yang besar pakai kata sama-sama disini misalnya 50 ini dibaharkan 50 ya oke sama ini akan mengakibatkan masalah resiko masalah rusakan pada saat beban yang sudah maksimum ini akan menimbulkan risiko kenapa semakin tinggi dari arus itu tadi maka dengan penambahan tididi yang sekian persen itu tadi akan menaikkan berapa persen dari arus yang sudah tinggi tadi dikhawatirkan akan melewati batas kemampuan dari menahan arus rating-rating boban yang terpasang pada yang lewat kerminisa itu seperti contoh kabel dia akan melewati batas kanya nanti akan panas atau nanti akan timbul apa namanya itu sorsi kuit kebakar ataupun dengan meningkat arus akan menyimpulkan wosis pada kabel tersebut pada transformator kenapa? karena soalnya soalnya kesan karena itulah standar yang dibuat oleh warahilmuwan dia untuk menyatakan THD yang beresiko atau menyimpulkan perusahaan itu berada pada maksimum demand makanya timbulan si TDD nah nah DDD ini di THD pada maksimum demand apakah bisa kita buktikan secara perhitungan ataupun ada contohnya bisa bisa saya akan buktikan oke sebagai contoh kali ini saya ambil pengaruh harmonisa terat sebuah kabel aja kabel gampang oke kabel NYFGBY 4x50mm kawadrat khanya adalah 160 ampere dari mana kalian bisa lihat kh ini dari katalognya kalian cari pemerik metal kuncin segala macam nah kemudian demand yang hari demand itu bukan bukan bisa buat bisa ampere tadi karena ampere bukan 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 di siang hari arus ponometernya adalah 90 ampere ya ini H1 90 ampere kemudian ada demand maximum ini siang ini contoh aja demand maximum di malam hari pada sebuah penuh 150 ampere frekuensi dasarnya di H1 tadi nah kemudian THD siang dan malam ini kita anggap sama 50% sebenarnya THD ini berubah berubah tapi untuk pemahaman kita biar gampang kita memahami masalah THD dan THD ini kita buat aja sama jadi kita akan melihat perbedaannya oke jadi kalau kalau seandainya bubal itu 90 KA 160 ini kemampuan hantar arus ya jadi kabel kalau dilewati dari 160 ampere bisa punya perusahaan bisa panas bisa ser-serving ini batasnya jadi kalau kita dipakai di sehari 90% tanpa ada harmonisa aman aman rangsi di bawah ya 150 dimana aman aman nah ketika sudah dicampuri oleh si harmonisa nah kita akan tahu berapa si arus PRMS nya arus total RMS yang dibutuhkan oleh si harmonisa tadi hitungan ini sudah ada pada konsep dasar harmonisa di bagian perhitungan harmonisa jadi kita itu sebenarnya akar sigma oh tidak usah nanti susah panjang kali nanti turunan oke itu sama dengan ih1 dikali akar dari 1 nomor ini tadi kuatrat ini persamaan oke kita ambil di meja hari si hari utumanya i TRMS 90 dikali 1 tambah 3,5 kuadrat ini 90 dikali 1,25 oke hasilnya itu 100 koma 7 ampere nah naik ya dari 90 karena THD nya 90 THD nya 50% adus yang dirasakan oleh kabel itu adalah 100,7 ampere aman 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 ya gak akan rusak nih kabel aman oke ulang kemudian begitu kita bicara di maksimum demand ini ini coba kalian itu lagi yang kelarga 0,7 oke dimana THD nya 50% ITR MS nya sama ya di 150 ampere THD yang satu yang di 50 ampere kali kita lihat 1 tambahan 0,5 kabel 150 kita lihat 1,25 sama dengan 197,7 nah sudah kelebihan 7,7 ampere ini kita dengan mengapaikan faktor safety dari kabel oke mungkin dari pabrikan kabel itu ada faktor safety nya itu misalnya 1,2 misal jadi dia bisa dikerjakan 1,2 kali dari kekakak yang ada disini tapi itu kita abaikan kita anggap saja produk dari sini dah luar masalah lewat lewat 167,7 maka begitu ini lewat ini kabel gak aman tidak aman mulailah kabel itu panas begitu kita tidak tahu panas terus menolos sosif kebakan so pokoknya banyak masalah timbulkan nah jadi THD ini berbahaya apabila harusnya sudah mendekati rating maksimum dari semua sistem itu makanya penemu-penemu itu atau ya guru-guru kita lah yang memperstandar itu mengatakan bahwa kalau kalian ingin menghitung THD pada saat hmm ya pemban rendang itu ada masalah kalian itu mempelajari masalah itu tapi ketika kita ingin memutuskan sebuah industri itu THD nya standar atau tidak standar itu tidak bisa kalian harus menghidupi seluruh hubang yang ada di sana maksimum timennya kalian dapatkan dari putih setiap hari berapa berapa di saat trendnya itu mulai maksimum disitulah THD nya karena itulah komposi komposisi terbesar pada sebuah itu jalan bersamaan dan disitulah THD nya berapa itulah yang namanya sih jadi dari disitu baru bisa kita bicarakan sebuah yang putih itu standar atau tidak standar ketika kalian mengatakan THD 50% tapi punya minimum oh tidak standar aku mau pertanyaan kenapa karena itu tidak rusak makanya standar di IC2 dipakai THD dalam persen jadi sudah tahu bedanya THD atau THD oke oke sudah kita membahas masalah perbedaan THD dan juga TDD kalau kalian bisa paham apa itu beda THD dan juga CITDD oke apabila ada kritik atau syarat atau koreksi masuk saja pada kolom komentar saya terlupa mengajak kalian untuk bergabung di Pemahus sharing center tempat kita berbagi peralaman berbagi pengetahuan namun bukan tempat kita untuk saling menggombongkan diri dan juga menurut buku-buku elektronik terima dokumen kedua link ada disini oke dan Prima aku juga mempunyai produk yaitu baju peruntuk elektrik engineer artinya bangga menjadi seorang elektrik engineer menunjukkan kebanggaan kita kita bangga menjadi seorang elektrik engineer dapat dipesan di shopee link juga ada pada deskripsi oke akhir kata selamat berkisah pada konten kali ini sampai ketemu kembali di konten berikutnya tetap bersama wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh